Presiden Jokowi Dodo kembali diingatkan supaya tidak memaksakan putra sulungnya Gibran Raka Bumingraka untuk menjadi peserta Pilpres 2024. Sebab bila hal itu sampai terjadi, maka Presiden Jokowi diprediksi akan berada dalam posisi sulit menjelang akhir masa jabatannya. Pakar politik Ikrar Nusa Baki berpendapat jika Presiden Jokowi yang sudah memimpin Indonesia selama dua periode seharusnya mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan warisan yang baik. Sebab menurutnya warisan-warisan pembangunan Jokowi sudah bisa dibilang bagus, begitu juga dari segi perkembangan ekonomi bangsa. Ikrar pun menambahkan, bila Jokowi mau bersikap tegas, maka ia meyakini Presiden Jokowi akan menutup jabatannya dengan mulus. Namun bila yang terjadi sebaliknya, maka Presiden Jokowi risikan membuat pendaratan yang keras usai memimpin Indonesia dalam dua periode. Ikrar juga menilai jika putusan MK terkait syarat batas usia minimal calon Presiden dan calon wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu kental dengan politisasi demi kepentingan pihak tertentu. Ikrar bahkan menyebut putusan MK itu seolah memperlihatkan sinyal kuat untuk menjaga kepentingan kekuasaan dari penguasa dan cenderung tidak memikirkan kepentingan masyarakat.